Intro Ridwan Kamil kenang kebaikan Eril belikan sepatu untuk satpam sekolah di Spanyol. Saya baru tahu. Putra sulungnya telah berpulang, tetapi Ridwan Kamil terus mengenang kebaikan Eril semasa hidupnya yang begitu banyak membantu orang. Kebaikan Eril terasa sangat melekat di hati keluarga hingga orang-orang terdekatnya. Sejumlah kisah kebaikan Eril terungkap usai ia meninggal dunia. Ia tak berhenti menuliskan surat haru untuk sang anak yang berhasil menyentuh hati publik. Ridwan Kamil menceritakan jejak kebaikan Eril tepatnya ketika ia masih duduk di bangku sekolah. Lewat Instagramnya, Ridwan Kamil mengunggah tulisan di Instagram tentang momen mereka saat jalan-jalan ke Spanyol usai pulang umroh. Kala itu, Eril meminta sang ayah untuk membelikan sepasang sepatu di Sevilla, Spanyol. Sebagai seorang ayah, Ridwan Kamil tetap mewujudkan keinginan putra kesayangannya dengan membelikan sepatu yang dimaksud Eril. Namun, saat membelikan sepasang sepatu tersebut, Ridwan Kamil merasa bingung. Lantaran ukuran sepatunya tak sesuai dengan kaki Eril. Setelah satu minggu, barulah Ridwan Kamil mengetahui alasan mengapa Eril meminta dibelikan sepatu dengan ukuran yang berbeda. Rupanya sepatu yang dibelikan dari Spanyol itu, Eril berikan untuk teman baiknya di sekolah. Ridwan Kamil sendiri mengaku baru mengetahui segala kebaikan yang selama ini tak pernah ditunjukkan oleh sang putra. Dengan demikian, Ridwan Kamil menyadari bahwa sepatu yang dikiranya untuk sang putra menjadi rezeki untuk Sarpam yang dipanggil Mas Bro oleh Eril. Ridwan Kamil menduga jika karena kebaikan-kebaikannya inilah yang membuat Eril terus dibantiri doa dari jutaan masyarakat. Sementara Eril ternyata memiliki kebiasaan suka bersedekah dan rela terguyir hujan demi mengajak pemuda lain untuk bersedekah kepada orang banyak. Mengetahui banyaknya kebaikan yang dilakukan sang anak, Ridwan Kamil menyimpulkan jika Eril diam-diam telah menyiapkan bekal amalnya untuk berpulang kepada sang pencipta. Genangan panis tersebut menjadi salah satu jejak kebaikan Eril yang terus diingat dan memberikan pelajaran berharga. Meski terus mengenang kebaikan sang putra, Ridwan Kamil mengaku tidak sedih lagi, apalagi menangis ketika menyampaikan cerita tersebut kepada publik. Hal itu disampaikan dalam kolom komentar menjawab dugaan netizen yang mengira Ridwan Kamil menangis ketika menulis cerita Eril. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!